Interaksi depan di sana, bukan santai-tangkan di buku, itu di mana juga mereka bisa santai gitu ya? Iya, memang santai kayak gini aja. Kenapa? Kenapa kalian jadi presiden? Senang, bukan kedua kalinya sih. Ini baru pertama kalinya saya. Ya, daripada jadi presiden di Indonesia ya. Nggak mungkin, saya udah tahu, saya tahu diri. Jadi, saya begitu ada tawaran ini, saya jadi presiden. Oh, kapan? Iya, jadi presiden. Meskipun 18 orang tapi... Ya, itu saya tahu bahwa mengurus manusia itu susah. Jadi, selamat buat Pak Jokowi untuk kedua kalinya. Semoga selalu bisa mengurus manusia-manusia atau warna Indonesia. Janganlah orang-orang lain. Ya, itu kan rekam jejaknya mereka. Jadi, saya hanya coba menelusuri dengan cara kita masing-masing. Bahwasannya keresahan-keresahan mahasiswa di tahun segitu adalah tentang politik dan kenegaraan ya. Kita tidak ambil pusing ternyata aja. Bahwa ya lebih baik di kenegaraan sendiri saja. Daripada ikut-ikutnya. Nggak ada fungsinya. Mas, Bang. Kalau masih ada penegara di badan tahun, kamu mau ikut ya? Mau dong. Soalnya saya kan dulu harusnya keterima dia pasir di ITB. Cuman kalau saya ambil, soalnya nggak bisa izin. Kalau saya izin, nanti di Dell. Ini kan lu berperan terus main film ya kan. Seperti apa sih yang lu rasain antara film dan nyanyi sendiri? Bedanya mungkin yang cukup signifikan menurut saya film itu saya menjadi orang lain. dengan ramuan karakter-karakter yang saya bangun atas pengalaman dan rekeransi saya. Kalau musik itu lebih ke pengalaman pribadi yang saya eksplor menjadi ramuan-ramuan yang lebih jujur kali ya. Kalau orang lain tahu saya di Smash, saya mungkin hanya bisa jujur lewat geraknya atau dansenya. Karena saya break dance dari SD di musik saya yang akan saya luncurkan. Insya Allah tahun ini lebih ke perspektif saya tentang pengalaman hidup. Bahasa-bahasa yang saya lakukan dan saya dapat dari kehidupan saya. Tapi wis, lu sendiri masih ngelepas dari bayang-bayang? Kan penyanyi gitu. Orang ngeliat pasti lu dari penyanyi. Gimana kau kasih bayangkan untuk menjari sebuah karakter? Apa-apa lah ya. Ya, namanya juga proses. Dan butuh waktu ya. Apalagi rebranding ya. Maksudnya saya dari boy band ya. Pasti diragukan namanya Indonesia. Netizennya tajem-tajem ya. Mulut-mulutnya ya. Eh, jempolnya. Tapi gak apa-apa. Udah proses namanya. Ketika mereka bisa merasakan. Kerasa ya. Ketika mereka bisa merasakannya saya akan bersimpul. Mau sedikit orang pun. Tapi ketika mereka merasakan saya akan berterima kasih sama orang yang merasakannya. Karya-karya saya. Tapi lu sendiri ingin solo gak sih untuk nyanyi? Coba dirasakan. Itu tadi. Insya Allah tahun ini akan keluar mini album saya. Tentang kejujuran saya dalam bermusik. Perspektif saya dalam pemahaman hidup. Mudah-mudahan bisa dinikmatin. Atau menjadi rekam jejak sebagai lagu di Indonesia. Gak ada bayang-bayangan dari... Gak ada bayang-bayangan dari...